Terbiah Sunnah Channel Lilah Nyunah Merenah Anak mau tanya bagaimana solusi anak Sebagai anak dari orang tua yang masih melakukan transaksi riba Sedangkan status saya masih mahasiswa Apakah nafkah yang diberikan kepada anak haram? Pertanyaan tersebut pernah diajukan kepada Syahla Libani R.A Ayahnya kerja diperpajakan Beliau menjawab Kalau si anak mampu mandiri, mandirilah Dengan bekerja Kalau belum mandiri dan tidak memungkinkan untuk mandiri 100% masih disubsidi oleh orang tua Kalau orang tua memiliki penghasilan yang halal di samping yang haram Berdagang umpamanya Maka ambil pemberian orang tua dengan niat mengambil dari hasil usaha yang halalnya Kalau ada Kalau orang tuanya murni dari riba Dia rentenir murni Atau dia kerja di bank Maka boleh ambil sesuai dengan kebutuhan pokok dia Dan tidak berlebih-lebihan Sampai dia mampu mandiri Dan hartanya halal untuk dirinya atau untuk istrinya Karena istri dan anaknya termasuk fakir Dan riba boleh disalurkan kepada orang-orang fakir atau miskin Atau barang-barang haram boleh disalurkan untuk yang fakir atau yang miskin Sebagai contoh seorang sahabat memiliki budak Budak itu memberikan makanan kepada sahabatnya, kepada tuannya Memberikan uang atau makanan Lalu ditanya Dari mana kamu perlu uang? Ternyata dari hasil praktek perdukunan Kalau oleh sahabat ini uangnya ini disalurkan, diberikan kepada orang fakir dan miskin Sahabat tersebut adalah Abdullah bin Masud r.a Dan ini menunjukkan harta haram boleh disalurkan kepada fakir dan miskin Tapi tidak berarti orang-orang fakir dan miskin boleh melakukan sesuatu yang haram Nyopetum pahamanya Ada fakir miskin iya boleh Enggak Tapi umpah kita tahu ini haram untuk diri kita Berikan itu kepada fakir dan miskin Itu dibolehkan Jadi status istri dan status anak yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan Dianggap orang fakir Orang miskin Dia boleh menerima nafkah dari suaminya, dari kepala rumah tangganya Sesuai dengan kebutuhan pokok dia Apabila hasil dari kerja kepala rumah tangga tersebut haram Dibolehkan selama dia masih belum mampu mandiri Wallahualam Dibolehkan selama dia Terima kasih kerana menonton!